Kita sejenak beristirahat di race area Kalianda ya Ini kalau gak salah di kilometer 33 nih teman-teman Pangadang official terakhir dari race area ini di tahun 2019 Tepatnya di bulan Juni Ini race area belum aktif, tapi bangunan sudah ada Waktu itu perjalanan Pangadang official dari Medan ke kota Bogor Jadi saya posisinya ada di depan sana Waktu di istirahat ya Tapi sekarang sudah aktif lagi Maksudnya lebih aktif ya Race area nya Kalau waktu itu bangunan ada tapi Apa sih kayak semacam food court nya tempat makan Kantin belum ada Tapi tadi saya lihat di belakang sana sudah ada sih Itu food court nya ada di ujung sana ya Dan disini juga sudah ada musola ya Jadi cukup nyaman juga Para penumpang menyempatkan waktu juga nih untuk Solat subuh ya Tapi ini Pangadang official bingung nih teman-teman Jadi sebenarnya Pangadang official pengen ketemu Bang Fauji sama Bang Sumo Karena kebetulan ada titipan dari subscriber Saya harus terahkan ke kedua bus ini Cuman kan waktu mereka gak barengan ya Maksudnya gak bersamaan gitu Jadi sedikit bingung juga Pangadang official Ikut ke Semarang Atau gimana Yang terpenting sih Saya bisa menyerahkan titipan ini ke mereka sih sebenarnya Kalau masalah ngetrip ke Semarang nya Masih bisa Next Masih bisa ya teman-teman ya Ya belum tau juga sih nanti pagi situasinya seperti apa Kalau pun mau ke Semarang Ya kita lihat kondisi stamina saya juga Karena perjalanan dari Bogor Kemerak Kemerak kesini Saya baru Tadi sedikit Tertidur Satu jam ya Satu jam di penyebrangan Sama satu jam Pas perjalanan dari Cililitan ke Merak Pas lagi macet di tol dalam kota Ini suara juga Aduh Harap maklum aja ya teman-teman semua ya Jadi memang kalau untuk trip ripot itu Dibetulkan persiapan stamina juga ya Ya gak apa-apa lah Mungkin Ada Teman-teman yang komentar di kolom komentar saya Hitung-hitung pemanasan ya Gak apa-apa juga Saya masih sedikit Apa ya Ragu aja gitu Ragunya itu gini loh Saya Nunggu 378 Karena Saya kan sekarang ini udah di Bandar Lampung Sedangkan rumah makan tempat istirahat itu ada dua Doa mandeh sama pucuk daun Nah kalau 378 Sama 051 di satu rumah makan Enak Gitu Tadi sempat komunikasi sama Bang Fauji Mereka di pucuk daun Kemarin komunikasi sama Bang Sumo Itu di doa mandeh Sedangkan Bus LS 056 ini nanti mau ke doa mandeh dulu Rencana Mereka mau bawa mesinnya bus LS 156 ke kota Medan ya Jadi tentunya saya turunnya di rumah makan doa mandeh Ya entah gimana ceritanya nanti Pengadang official berusaha lah ya Gimana caranya bisa Kedua titik itu Doa mandeh dan pucuk daun Untuk ketemu Bang Sumo sama Bang Fauji ya Kita coba Bertemu kedua bus ini Di dua lokasi berbeda Oke teman-teman tetap Ikuti ini ya Perjalanan Bang Adang official Kali ini Di Bandar Lampung Walaupun tidak terlalu jauh Tapi ini lumayan loh Dan Bang Adang official juga Pengen sih Ngetrip ke Medan Teman-teman doain aja Semoga nanti momennya pas Insya Allah nanti Bang Adang official akan Ngetrip ke Medan ya Oke tetap stay tune di Bang Adang official Kita sudah bergerak lagi ya Dari rest area Kalian udah kilometer tiga-tiga Sekarang kita menuju ke rumah makan doa mandeh nih Ini baru lagi nih Bang Adang official Merasakan suasana pagi di Tol Bandar Lampung ya Terakhir itu 2019 Lewat dari sini Ini ternyata kita ke rumah makan pucuk daun dulu teman-teman Nah setelah ini Nanti baru LX 056 Ke Doa mandeh ya Kelanjutannya seperti apa Nanti kita tetap Coba ikutin aja perjalanan ini ya Kalau nanti memang harus turun di pucuk daun ya Bojok daun Kalau doa mandeh Doa mandeh gak apa-apa Karena jaraknya juga gak Terlalu jauh Nomor berapa ini? Satu om pertanang Makan-makan Cikampek bareng Cikampek Akhirnya pengadam official Di hari minggu pagi ini Sudah berada di Rumah makan pucuk daun ya Nanti Bang Fauji sih Istirahatnya disini informasinya Cuman belum tau Duluan Bang Fauji yang tiba disini Atau LX 051 Bang Sumo di doa mandeh ya Mumpung masih pagi Kita sempatkan sarapan dulu deh Teman-teman Baru kita lanjutkan plan kita ya Oke tetap stay tune di Pangadang official Sampai jumpa